Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat pentol tetelan daging sapi. Tetelan sapi ini. Ini tetelannya. Ini ada setengah kilo. Dan saya pakai tepung tapioca. Ini tepung tapioca. Tepung tapioca sama tepung ini kalau di Hongkong namanya tangmin. Tapi kalau di Indonesia adalah tepung gandum. Kalau ada tepung saku juga bisa. Tapi di sini saya cari enggak ada yang juga loh. Terus ini saya pakai bengking soda. Satu putir telur. Masako. Rasa daging. Dan bawang merah. Bawang putih. Ini nanti bawang merah dan bawang putihnya digoreng dulu ya. Nah ini bungu yang dihaluskan. Merica. Ini garam. Ini gula. Sama bawang putih. Nanti dihaluskan ya. Oke. Sekarang saya mau mengiling ini. Daging dulu ya. Lalu tambahkan bawang yang sudah digoreng. Dan juga bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng tadi. Lalu kita haluskan. Sampai halus. Begini ya telur. Nah setelah itu kita masukkan. Satu saset masako rasa sapi ya. Satu aja yang kecil. Kaldu ayam. Kaldu sapi. Nih. Sampai halus. Nah telur ini tadi sudah halus. Bungu nih. Lalu ini nanti saya masukkan ke blender sini. Saya blender ya. Karena blendernya kecil. Jadi sedikit demi sedikit. Ini baking sodanya tadi saya kasih segini. Ini ya baking soda. Setengah sendok teh. Nah tulur sudah ini sudah saya blender tadi bumbu sama daging sapinya ya. Daging sapi tetelan. Ini tepungnya tadi menggunakan tepung tapioca. 8 sendok makan. Tepung gandumnya ada 4 sendok makan. Setelah itu saya menggunakan air hangat. Air hangat. Air panas ya. Nah ini. Oke. Setelah itu kita uleni seperti ini. Nah tulur kalau sudah seperti ini. Nanti kita ambil dengan sendok. Terus. Taruh. Di. Panci. Yang mendidih ya. Seperti ini. Nah tulur sudah seperti ini. Nah coba lihat. Ini bakso urat. Bakso tetelan sapi. Insya Allah enak banget. Mudah kan caranya. Nah tulur ini bakso nya sudah jadi. Pentolnya. Ini pentol tetelan sapi. Nah tetelannya daging sapi. Rasani menul. Coba ya. Saya makan satu ya. Coba lihat. Numpah enak banget. Ada yang. Sampai jumpah. Oke. Sampai jumpah. Oke. Sampai jumpah. Sampai jumpah. Terima kasih telah menonton! Dan juga minta bantuan subscribe ya, tekan tombol bawah video ini, ada tulisan subscribe, tolong ditekan ya, like, komen, dan share. Terima kasih, tunggu videoku selanjutnya. Nah ini dia dulur, baksonya sudah matang, siap makan. Coba lihat. Sudah kan caranya bikin pentol. Oke dulur, terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!